Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di video kali ini nah hari ini teman-teman aku mau betetin ikan tadi cari ikan dapatnya segini ini sebas kom teman-teman bisa lihat sendiri banyak banget sekarang kita mau bersihkan disini aku mau kasih tips buat teman-teman semuanya cara bersihkan ikan nah ini ikannya adalah ikan sepat ya teman-teman nah banyak banget loh sepat terus ada juga ikan kepunggul ada kepunggulnya Mak ini karena namanya ikan nah ini yuk kita betetin ya atau kita bersihkan let's go nah kita bersihkan kayak gini sisinya dibersihkan ya teman-teman kemudian boleh dibuang kepalanya boleh enggak cuma karena kepalanya enggak bisa makan jadi kita buang aja seperti ini nah udah udah seperti ini ya teman-teman jadi jadi tinggal goreng aja nanti kita lanjut sampai selesai ya nah teman-teman aku bersihnya sama mamaku aku aku juga lagi bersihkan ya Nah aku sekarang lagi di kampung teman-teman di kampung tuh banyak banget ikan tapi yang tadi yang cari adekku jadi dia suruhnya bersihin ikannya nanti ini dibersihkan dicuci terus kita goreng deh tuh gampang banget ya wah suruh lah teman-teman pokoknya dan teman-teman tahu enggak ikan ini enaknya ini digoreng kering ataupun di sambal balado gitu teman-teman nah kalau ini namanya ikan apa mak ini ikan pahitan mana pula Oh ini ikan pahitan teman-teman kayak gini nah ini ikan sepat terus ini kenapa ya enggak tahu aku nggak tahu di teman-teman tahu enggak ini kenapa nah kita bakalan bersihin sampai habis ini kira-kira ada di teman-teman teman-teman tahu enggak ini kira-kira berapa banyak aku rasa sih ini ada sekitar kilo setengah teman-teman 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 ngapain kekuasaan iqai nyamuk makan untuk ukuran ikannya sedang teman-teman yang enggak besar dan juga enggak kecil ini setengah tangan ikan aku juga besarnya ini banyak wah ini rata-rata ikannya kayak gini semua bulan-bulanan bukan sepatnya sepatnya seperti ini campur ya ini sepatnya Oh ini namanya ikan sepat yang ini ikan sepat terus ini ikan bulan-bulanan bulet dikebulan ya campur kita teman-teman ini tinggal satu ya terakhir sudah mau selesai nah ini udah selesai kita bersihkan nah hasilnya segini baskom kita mau cuci ya teman-teman Oke let's go kita cuci dulu nah teman-teman ini dia ikannya udah selesai aku bersihkan dan sekarang mau digoreng ya dan video kali ini cukup sampai disini dulu ya teman-teman semuanya aku kasih tips cara bersihkan ikan yang baik dan benar jadi buat teman-teman semuanya yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol like-nya Makasih ya teman-teman semuanya udah nonton video aku dari awal sampai akhir semoga bermanfaat sampai jumpa pada video yang berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah ada Sampai jumpa.